Tetua Wulong mencibir dan berkata, Dao Wen, tidak ada seorang pun yang dapat menolongmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahuku apa yang terjadi pada Kesin Jue. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Penatua Wulong perlahan melangkah ke arah Zua Wen. Aura kuat terpancar darinya. Tiba-tiba, seorang wanita parubaya yang cantik dan seorang pria tua berdiri di depan Zua Wen. Mereka juga melepaskan aura mereka untuk menghalangi Penatua Wulong. Penatua Wulong menghentikan langkahnya. Ia mengabaikan wanita parubaya itu dan menatap pria tua di sampingnya dengan ketakutan. Kultivasi orang tua ini juga berada di puncak transformasi Yin Yang. Dia tidak lebih lemah dari Penatua Wulong. Rekan Taois, mengapa kau menghalangi jalanku? Tetua Wulong mengerutkan kening. Orang tua ini adalah guru Li Xin Bing. Dia bersyukur bahwa Zua Wen membantu Li Xin Bing melewati ujian. Oleh karena itu, ketika dia melihat Penatua Wulong menekan Zua Wen, dia secara alami membela Zua Wen. Orang tua itu berkata dengan acuh-ta'acuh, Rekan Tao Wen adalah kenalan lamaku. Jika kau bersikeras menyerang Rekan Tao Wen, maka aku mungkin harus menemanimu sampai akhir. Penatua Wulong sedikit mengernyit. Dia menatap dingin ke arah Zua Wen, menarik auranya, dan meninggalkan lapangan Hongwu bersama Taois Zhang dan yang lainnya. Terima kasih, senior. Zua Wen menggenggam tangannya ke arah lelaki tua itu. Meskipun dia tidak takut pada Tetua Wulong, dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya di depan umum. Orang-orang akan mudah curiga bahwa dialah yang membunuh Wang Wen Hong dan yang lainnya. Yang terpenting adalah Wang Wen Hong dan yang lainnya memiliki senjata astral. Jika orang-orang menebaknya, dia tidak akan berada dalam situasi yang baik. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Dao Wen, kamu terlalu sopan. Akulah yang seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana mungkin muridku bisa lulus ujian dengan mudah? Li Xinbing datang ke sisi lelaki tua itu dan mengedipkan mata pada Zua Wen dengan main-main. Kakak senior Dao Wen, di mana pemandumu? Li Xinbing bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemandu saya sudah kembali lebih dulu. Saya datang ke Hongwu Seng Zon sendirian. Kata Zua Wen. Tetua Chou Bi menatap lelaki tua itu dengan heran dan berkata dengan keras, Para murid yang lulus ujian, ikuti aku. Aku akan membawa kalian ke gunung sekte luar. Semua orang berkumpul dan mengikuti di belakang penatua Chou Bi bersama pemandu mereka masing-masing. Zua Wen menatap dingin ke arah tetua Chou Bi. Dia bisa menebak mengapa tetua Chou Bi membantu tetua Wulong. Tampaknya tetua Chou Bi telah menerima banyak manfaat dari tetua Wulong. Zua Wen dapat membayangkan bahwa penatua Wulong pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Pada saat itu, dia pasti akan meminta penatua Chou Bi untuk menargetkannya lagi. Zua Wen mendengus dingin di dalam hatinya. Jika tetua Chou Bi ini berani memprovokasi dia lagi, dia tidak akan keberatan untuk langsung memusnahkannya. Adalah, penatua Chou Bi, penatua Chou Bi, penatua Wulong, dan penatua Chou Bi. Tetua Chou Bi memanggil sebuah kapal dewa dan memimpin semua orang ke dalamnya. Dia menyalakan kapal dewa dan terbang menuju pinggiran Hongu Seng Son. Gunung Sekte Luar adalah gunung terluar di antara banyak puncak di Hongu Seng Son. Itu adalah gunung yang agak terpencil dan dibangun khusus untuk tempat tinggal para pengikut Sekte Luar. Tentu saja, energi kekacauan di Gunung Sekte Luar juga paling tipis. Akan tetapi, bagi Zua Wen dan yang lainnya, bahkan energi kekacauan yang paling tipis di Gunung Sekte Luar jauh lebih padat daripada di enklef terberkati yang paling kuat yang pernah dilihat Zua Wen. Ini adalah tanda pengenal Anda. Ini sangat penting. Jangan sampai hilang. Penatua Chou Bi mulai membagikan token identitas dan memperingatkan mereka tentang beberapa tindakan pencegahan. Penatua, di mana tanda pengenalku? Setelah Penatua Chou Bi membagikan token identitas, Zua Wen menyadari bahwa token identitasnya tidak ada di sana. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Tetua Chou Bi sepertinya baru saja mengingat Zua Wen. Dia melirik Zua Wen dan berkata, jadi kamu masih di sini. Aku lupa mengambil token identitasmu. Malam ini, datanglah ke hutan batu seratus naga di luar Sekte. Aku akan menunggumu di sana. Aku akan memberimu token identitasmu. Tatapan mata Zua Wen dingin dan dia mencibir dalam hatinya. Dia tahu bahwa Tetua Chou Bi melakukan ini dengan sengaja. Dia tidak memberinya tanda pengenalnya sekarang, tetapi memintanya untuk meninggalkan Sekte pada malam hari dan pergi ke hutan batu seratus naga di luar. Apakah dia mencoba menipunya? Oke. Zua Wen mengangguk samar. Sudut mulut Tetua Chou Bi melengkung membentuk seringai, dan dia tidak lagi peduli terhadap Zua Wen. Kakak senior Dao Wen, Tetua Chou Bi ingin kamu meninggalkan Sekte. Aku khawatir dia punya motif tersembunyi. Jangan pergi ke hutan batu seratus naga malam ini. Li Xin Bing dan Zi Ling berbisik kepada Zua Wen. Adik-adik, jangan khawatir. Aku mengerti. Kata Zua Wen. Tak lama kemudian, Tetua Chou Bi memimpin semua orang ke puncak Sekte terluar dan menyiapkan tempat tinggal gua untuk semua orang kecuali Zua Wen. Tanpa tanda identitas, kamu bukan murid Hongo Seng Son. Tentu saja, kamu tidak memenuhi syarat untuk memiliki kediaman gua sendiri di puncak Sekte luar. Ingat, datanglah ke hutan batu seratus naga malam ini dan aku akan memberimu tanda identitasmu. Penatua Chou Bi menatap Zua Wen dengan dingin lalu pergi. Penatua Chou Bi ini keterlaluan. Bagaimana dia bisa menargetkanmu seperti ini? Li Xin Bing dan yang lainnya marah. Mereka merasa bahwa Penatua Chou Bi keterlaluan. Tidak masalah. Zua Wen menggelengkan kepalanya, tetapi niat membunuh di hatinya bertambah kuat. Tetua Chou Bi ini telah memprovokasi dia berulang kali. Bahkan patung tanah liat pun akan marah, apalagi dia. Saat malam tiba, Zua Wen mendapati seluruh pulau tempat Hongu Sengzon berada diterangi dengan cahaya yang menyilaukan, mengusir roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya di luar pulau. Zua Wen mendongak dan terkejut saat mendapati cahaya itu tidak berasal dari Hongu Sengzon, melainkan dari langit. Ia menemukan ada sebuah bola yang berukuran beberapa puluh meter mengambang tiga ribu meter di atas pulau itu. Permukaan bola itu penuh dengan tonjolan dan cekungan, dan segala macam pola dan patung batu terukir di atasnya. Cahaya yang melonjak itu seperti cahaya matahari terbit yang menyala-nyala, memercik dan menyelimuti seluruh pulau, meneranginya dengan beraneka warna. Seperti yang diharapkan dari Hongu Sengzon. Bahkan metodenya dalam menghilangkan kegelapan sangat luar biasa. Zua Wen menggelengkan kepalanya, berdiri, dan berjalan menuruni puncak gunung. Kakak senior Dao Wen, apakah kamu benar-benar akan menemui tetua Chou Bi? Tiba-tiba, Li Sin Bing muncul di depan Zua Wen dan bertanya dengan alis berkerut. Zua Wen berkata tanpa daya, tanpa tanda identitas, aku bahkan tidak punya tempat tinggal di gua. Tentu saja, aku harus meminta satu kepada tetua Chou Bi. Li Sin Bing menggigit bibirnya dan berkata, penatua Chou Bi pasti bersekongkol dengan penatua Wulong dan yang lainnya. Aku khawatir kalian akan dikepung jika kalian pergi ke sana. Kau bisa tinggal di gua tempat tinggalku malam ini. Besok, kita akan melaporkannya ke faksi. Seseorang akan mencari keadilan untukmu. Zua Wen menatap Li Sin Bing dengan heran. Ia tidak menyangka Li Sin Bing akan berinisiatif mengajaknya ke gua-nya. Li Sin Bing merasakan tatapan aneh Zua Wen, dan wajahnya memerah. Dia mendengus dan berkata, gua tempat tinggalku sangat luas. Ada beberapa kamar. Kita tidak akan tinggal di kamar yang sama. Ehem, adik Li, apa yang sedang kamu pikirkan? Zua Wen terbatuk. Wajah Li Sin Bing semakin memerah. Dia menatap tajam ke arah Zua Wen dan bertanya-tanya apakah Zua Wen sengaja menggodanya. Haha, terima kasih atas kebaikanmu, Suster Li. Namun, aku harus ke sana malam ini. Bahkan jika mereka bergabung, lalu kenapa? Aku, Zua Wen, tidak takut pada mereka. Zua Wen tersenyum tipis dan melangkah menuju puncak sekte luar. 3.932 Setelah Zua Wen meninggalkan gerbang gunung Hongu Sengzon, dia tidak langsung memasuki hutan batu seratus naga. Sebaliknya, dia memanggil Dewa Yin-nya. Dewa Yin berubah menjadi bayangan hitam dan terbang keluar tanpa bersuara, langsung memasuki hutan batu seratus naga yang jaraknya ribuan mil. Di kedalaman hutan batu seratus naga, dia melihat penatua Choubi berdiri di atas pilar batu, menunggu dalam diam. Pada saat yang sama, dia melihat lima atau enam sosok dalam kegelapan di dekatnya. Di antara mereka adalah penatua Wulong dan Zhang yang sempurna. Mereka semua berasal dari wilayah negara bagian Wukang. Penatua Choubi, kau benar-benar pantas mati. Kita jelas tidak punya permusuhan satu sama lain, tapi kau masih saja berkomplot melawanku. Kau akan mati. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah mengingat Dewa Yin-nya, dia melangkah menuju hutan batu seratus naga. Dengan kecepatan Zua Wen, dia tiba di luar hutan batu seratus naga dalam waktu kurang dari lima belas menit. Pada saat yang sama, di dalam hutan batu seratus naga, hawa ketuhanan yang kejam menyapu dan hinggap di tubuh Zua Wen. Dao Wen, masuklah. Suara tetua Choubi datang dari hutan batu seratus naga dan bergema di telinga Zua Wen. Zua Wen mencibir dan melangkah ke hutan batu seratus naga. Setelah beberapa saat, dia melihat penatua Choubi di depan pilar batu di kedalaman hutan batu. Penatua Choubi, saya datang ke hutan batu seratus naga seperti yang Anda minta. Kalau begitu, bukankah seharusnya kau memberiku tanda pengenalku? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Tetua Choubi mencibir dan berkata, Dao Wen, aku tidak tahu apakah kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Kau benar-benar berani datang ke hutan batu seratus naga sendirian. Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu di hutan batu seratus naga? Zua Wen berkedip dan berkata dengan ragu, Mengapa, aku tidak punya dendam dengan tetua, mengapa tetua ingin membunuhku? Tetua Choubi tertawa mengejek dan berkata, Aku tidak punya permusuhan denganmu, tetapi sebagian orang punya sedikit permusuhan denganmu. Aku sudah menerima cukup banyak keuntungan dari orang lain, jadi aku hanya bisa berbuat salah padamu dan membiarkanmu mati di hutan batu seratus naga. Setelah penatua Choubi selesai berbicara, penatua Wulong dan yang lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan perlahan berjalan keluar dan menghalangi punggung Zua Wen, sepenuhnya menutup jalur mundurnya. Dao Wen, sudah ku bilang kau tak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, katakan yang sebenarnya. Mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Tetua Wulong menyeringai saat dia menatap Zua Wen. Zua Wen berbalik dan menatap tetua Wulong, Taoiz Zhang, dan yang lainnya dengan tatapan yang sangat dingin. Choubi, penatua Choubi, sekte Chou. Sebagai tetua sekte, mereka sebenarnya berkolusi dengan orang lain untuk membunuh pengikut mereka sendiri. Sekte Chou 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 berkata, Choubi, Chou Choubi, Chou Choubi. Chou Chou. Dari. Sekte. Dari kamu, kamu. Sekte. Chou Sekte. Aku. Chou tentu saja. Sekte. Zua Wen tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia tiba-tiba melangkah ke arah tetua Choubi, auranya yang kuat meledak keluar. Choubi, serahkan token identitasmu, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Zua Wen tidak lagi berpura-pura. Energi Yin dan Yang meledak, membentuk pola Yin dan Yang yang besar di atas kepalanya. Sampah di tahap awal transformasi Yin yang berani mengancam akan membunuhku. Kau sedang mencari kematian. Choubi melihat bahwa Zua Wen masih dalam tahap awal transformasi Yin Yang. Choubi merasa lega, tetapi langsung marah. Zua Wen ini terlalu berani untuk ingin membunuhnya. Kualifikasi apa yang dimilikinya? Wah. Choubi juga mengeluarkan kekuatan tahap akhir transformasi Yin Yang. Pola Yin dan Yang di atas kepalanya melesat ke arah Zua Wen. Semangat matahari. Zua Wen mendengus dingin. Pola Yin dan Yang di atas kepalanya terbagi menjadi roh Yin dan Yang. Roh yang berubah menjadi sinar cahaya dan menyatu ke dalam tubuh Zua Wen. Tiba-tiba, kulit Zua Wen dipenuhi cahaya yang menyala-nyala. Kulitnya bening dan tampak seperti permata yang cemerlang. Saat ini, Choubi sudah berada di depan Zua Wen. Tinju kanannya seperti pelangi yang menembus matahari. Sasarannya adalah wajah Zua Wen. Zua Wen mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan, di bawah tatapan tak percaya dari tetua Choubi, menggenggam tinjunya. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan meremasnya dengan kuat. Retakan. Choubi merasa seolah-olah tangan kanannya diremukan. Rasa sakit yang amat sangat membuatnya berharap mati saja. Apa gunanya orang tua baik hati sepertimu hidup di dunia ini? Lebih baik kau mati saja. Suara Zua Wen dingin. Tangan kanannya tiba-tiba terpelintir, dan lengan tetua Choubi patah. Kemudian, tangan kiri Zua Wen meninju dengan tinju yang mengerikan, menghantam wajah tetua Choubi dengan kejam. Kekuatan Zua Wen terlalu mengerikan. Terutama setelah menyatu dengan Roh Yang, tubuh fisiknya hampir tak tertandingi. Di alam transformasi Yin Yang, hampir tidak ada yang bisa menembus pertahanan fisiknya. Bang! 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 Dalam sekejap, Zua Wen melancarkan pukulan demi pukulan. Setiap pukulan cukup kuat untuk menghancurkan ruang dan meruntuhkan aturan. Choubi seperti mainan, secara pasif menahan pukulan mengerikan dari Zua Wen. Mati! Zua Wen meninju dengan keras sekali lagi. Kekuatan tinjunya bagaikan matahari yang terbit perlahan, memancarkan cahaya yang menyala-nyala yang dapat mengguncang langit. Tiba-tiba, kepala tetua Choubi hancur berkeping-keping. Celepuk! Zua Wen dengan santai melempar tubuh Choubi yang tanpa kepala ke tempat yang tidak jauh. Kemudian Zua Wen perlahan menoleh. Seperti dewa yang menyala-nyala, dia menatap dingin ke arah Elder Wulong dan yang lainnya. Sekarang, biliranmu! Zua Wen menyeringai. Tetua Wulong dan yang lainnya, yang awalnya berpuas diri, tiba-tiba menjadi kaku. Mereka semua menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Tetua Choubi adalah seorang ahli hebat di tahap akhir alam transformasi Yin Yang. Namun, dia sama sekali tidak bisa melawan Zua Wen. Dia dipukuli sampai mati di depan mereka. Lalu, seberapa kuatkah Zua Wen? Tetua Wulong adalah yang pertama bereaksi. Dia berkata dengan suara rendah, benar saja, kaulah yang membunuh Kesin Jue, kan? Zua Wen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kau akan mati, dan kau masih menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Setelah mengatakan itu, Zua Wen menghentakkan kaki kanannya dan berubah menjadi cahaya putih. Dia menghilang di tempat dan langsung muncul di depan Elder Wulong. Bajingan, beraninya kau. Tetua Wulong meraung dan menghantamkan telapak tangannya. Kekuatan Yin dan Yang yang melonjak keluar seperti ombak dan mendorong ke arah Zua Wen. Tatapan mata Zua Wen dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Udara meledak terus-menerus, dan ruang runtuh, membentuk lubang hitam dan retakan. Wah! Ekspresi Elder Wulong berubah drastis. Telapak tangannya hancur, lalu tinju yang menyala-nyala itu menghantamnya kembali. Setelah Zua Wen memukul mundur penatua Wulong dengan pukulan, dia tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia bergegas menuju Zen Ren Zhang dan yang lainnya. Orang-orang ini relatif lemah. Dia berencana untuk berurusan dengan mereka terlebih dahulu dan kemudian fokus pada penanganan penatua Wulong. Bagaimanapun, penatua Wulong berada di puncak transformasi Yin yang dan merupakan yang paling kuat. Bahkan jika Zua Wen telah menyatu dengan Dewa Matahari dan kekuatan fisiknya tak tertandingi, masih perlu waktu untuk menghadapi penatua Wulong. 3933. Ekspresi Zhang yang sudah sempurna sedikit berubah. Dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya, dan energi telapak tangan yang melonjak keluar dan melesat ke arah Zua Wen. Zua Wen mencibir dan meninju. Cahaya tinju yang menyala-nyala itu membubung seperti matahari yang menyala-nyala dan menghantam tubuh Zhang yang sempurna. Seketika, energi telapak tangan Zhang yang sempurna runtuh inci demi inci. Zhang yang sudah sempurna lalu batuk darah. Wajahnya menjadi sangat pucat saat dia mundur dengan cepat. Tatapan mata Zua Wen dingin. Ia mengarahkan tangan kanannya di antara kedua alisnya. Tiba-tiba, aliran esensi pedang jiwa menyembur keluar dan mengembun menjadi pedang ungu emas yang besar. Ia menebasnya dengan ganas. Zhang yang sudah sempurna jelas tidak siap menghadapi serangan Zua Wen. Ia terkena pedang ungu emas dan jiwanya hancur. Ia jatuh ke tanah dan mati total. Setelah membunuh Zhang yang sempurna dalam dua gerakan, sosok Zua Wen melesat bagai kilat dan menyapu ke arah orang-orang lainnya. Dia sangat kuat dan hampir membunuh satu orang dengan pukulannya. Keempat orang yang tersisa bahkan lebih lemah dari Zhang yang sempurna. Mereka hanya berada di tahap tengah transformasi Yin Yang. Mereka sama sekali bukan tandingan Zua Wen. Ketika Zua Wen membunuh kultifator terakhir dengan pukulan, dia perlahan berbalik dan menatap Elder Wulong yang ketakutan. Dia menyeringai dan berkata, kaulah yang terakhir tersisa. Penatua Wulong. Penatua Wulong merasakan hawa dingin di hatinya. Dia menatap Zua Wen dengan tidak percaya. Kultifasinya hanya pada tahap awal transformasi Yin Yang. Bagaimana dia bisa membunuh kultifator transformasi Yin yang tahap tengah dan akhir seperti anjing. Anak ini aneh sekali. Mari kita mundur sekarang. Ketika memikirkan hal ini, Penatua Wulong bahkan tidak mau repot-repot memikirkannya. Dia segera mulai melarikan diri. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia praktis berubah menjadi bayangan. Namun, Tetua Wulong tidak berlari terlalu jauh. Rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Kemudian, dia merasakan riak energi yang mengerikan dari atas. Kemudian, dia melihat pancaran tinju yang mengerikan menghantam bagian belakang kepalanya dengan kejam. Tetua Wulong berteriak keras. Tiba-tiba dia mengayunkan telapak tangan kanannya dan menghantam keras cahaya tinju itu. Bang! 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 Tinju dan telapak tangan saling beradu dan energi yang mengerikan mengalir keluar. Kemudian, Penatua Wulong mengeluarkan erangan teredam dan jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras. Tatapan mata Zuawen tampak acuh-ta'acuh saat dia melayang di udara. Sejumlah besar pedang jiwa melonjak keluar dan menghantam Penatua Wulong yang terbaring di tanah. Seketika, sebuah kawah besar muncul di tempat Tetua Wulong berdiri. Asap dan debu menyebar, menghalangi pandangan. Mustahil untuk melihat apa yang terjadi pada Tetua Wulong di kawah tersebut. Dengan lambayan lengan bajunya, Zuawen menyapu semua asap dan debu. Kemudian, dia melihat Penatua Wulong terbaring menyedihkan di lubang yang dalam dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Penatua Wulong juga memperhatikan Zuawen. Ekspresinya sedikit berubah saat ia berusaha bangkit. Ia berencana menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Zuawen mendengus dingin, melepaskan beberapa niat pedang jiwa dewa dan memaku anggota tubuh Tetua Wulong ke tanah. Dao Wen, ini semua salah paham. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Oke. Wajah elder Wulong pucat saat dia memaksakan senyum. Zuawen berkata dengan tenang, betapa hebatnya, semua ini salah paham. Penatua Wulong, ketika Anda bersikap agresif terhadap saya di lapangan Hongwu, Anda tidak mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Sekarang setelah kau tahu kau bukan tandinganku, kau bilang ini semua salah paham dan memintaku mengampuni nyawamu. Zuawen menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah pedang jiwa melesat keluar dan memasuki tubuh Penatua Wulong. Tetua Wulong menjerit mengerikan saat matanya kehilangan kilaunya. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi plop, meninggal dengan mata terbuka lebar. Zuawen menyemburkan aliran api suci dan membakar tubuh Tetua Wulong dan yang lainnya. Kemudian, setelah menutupi kejadian itu, dia meninggalkan hutan batu seratus naga. Setelah Zuawen kembali ke gunung sekte luar, dia mendapati Lee Sinbing masih menjaga tempat itu. Ketika Lee Sinbing melihat Zuawen kembali, dia segera menghampirinya dan bertanya dengan khawatir, kakak senior Dao Wen, kamu baik-baik saja. Dia menganggup dan berkata, aku baik-baik saja. Alasan aku keluar adalah karena token identitas. Tetua Qubi memberikannya kepadaku seperti yang dijanjikan. Ketika Lee Sinbing melihat tanda identitas di tangan Zuawen, dia merasa sedikit aneh. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Tetua Qubi sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Dia telah meminta Zuawen untuk pergi ke hutan batu seratus naga sendirian. Namun, dia tidak menyangka penatua Qubi benar-benar memberikan token identitas itu kepada Zuawen. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Adik Li, ayo kita kembali. Zuawen tersenyum dan menepuk bahu Li Sinbing. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal padanya dan kembali ke gua tempat tinggalnya. Gua tempat tinggal murid sekte luar Hongu Sengzon sangat besar dan kaya akan energi kekacauan. Setelah Zuawen memasuki gua tempat tinggalnya, dia tidak berkultivasi seperti murid-murid lainnya. Sebaliknya, dia memanggil Roh Yin-nya. Roh Yin yang ilusif berdiri diam di depan Zuawen. Dengan sifat ilusi dari Roh Yin, bahkan seorang elit di tahap transformasi iblis surgawi tidak akan mampu merasakan keberadaannya. Mengapa saya tidak membiarkan Roh Yin menjelajahi seluruh zona suci Hongu hari ini dan mencari tahu di mana pemimpin sekte ditahan? Dengan pikiran itu, Zuawen duduk bersila di tempat tidur dan menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengendalikan Roh Yin agar meninggalkan gunung sekte luar. Roh Yin bersifat ilusi dan seperti bayangan, ia bergerak diam-diam di malam hari. Bahkan di malam hari di Hongu Sengzon, Yin spirit masih seperti ikan di air di bawah cahaya bola aneh di langit. Ia bergerak di sekitar Hongu Sengzon tanpa ada yang menyadarinya. Selama 10 hari berikutnya, Zuawen tinggal di gua tempat tinggal dan mengendalikan Roh Yin untuk menjelajahi seluruh Hongu Sengzon. Tak perlu dikatakan lagi, sekte suci Hong marsial terlalu besar. Zuowen mengendalikan Yin spirit dan menghabiskan total 10 hari, tetapi dia masih belum dapat menjelajahinya sepenuhnya. Hmm, itu dia. Ketika Roh Yin Zuowen tiba-tiba di depan aula besar, dia mendapati pintu aula itu tiba-tiba terbuka dan seorang pria parubaya yang luar biasa gagah melangkah keluar. Pria parubaya itu tinggi dan ramping serta memiliki bekas luka aneh di antara kedua alisnya. Saat dia berjalan, bayangan iblis surgawi terlihat di tubuhnya. Gu Yunfei. Mata Zuowen menjadi gelap. Dia mengenali pria ini sebagai elit tahap transformasi iblis surgawi Gu Yunfei yang telah dipanggil oleh Si Sen Hong ke Hongu Sengzon. Dialah yang telah menangkap Hong Sen Wu. Setelah Gu Yunfei pergi, tatapan Zuowen tertuju pada aula dan melihat kata-kata Aula Angsa Ilahi tertulis pada papan nama di pintu masuk. Ketika Zuowen pertama kali datang ke Hongu Sengzon, dia mendengar bahwa ada sepuluh tetua di Sengzon dan semuanya adalah elit tahap transformasi iblis surgawi. Tetua yang memimpin persidangan adalah salah satu dari sepuluh tetua, penguasa Aula Longxiang. Dan Gu Yunfei bisa saja menjadi penguasa Aula Angsa Suci ini. Mata Zuowen berbinar. Dia merasa bahwa Hong Sen Wu dapat dipenjara di Aula Angsa Ilahi oleh Gu Yunfei. Roh Yin diam-diam memasuki Aula Angsa Ilahi melalui celah pintu. Aula Angsa Dewa sangat besar dan banyak pelayan dan pembantu yang keluar masuk Aula. Mereka tidak menyadari Roh Yin memasuki Aula. 3.934 Di dalam Aula Utama, ada banyak buku bertumpuk. Di atas meja lebar, ada juga setumpuk kertas beras berisi kata-kata hitam. Setelah para pelayan meninggalkan Aula Utama, Zuowen mengendalikan Roh Yin-nya dan mengobrak abrik Aula. Tiba-tiba, dia membuka sebuah buku kecil yang berisi catatan harian Gu Yunfei. Zuowen tercengang. Dia tidak menyangka Gu Yunfei punya kebiasaan menulis buku harian. Dia membuka buklet itu dan perlahan-lahan membacanya. Buku kecil ini terlihat sangat tipis, tetapi jumlah halaman di dalamnya tidak terbatas. Hampir mustahil untuk membolak baliknya hingga selesai. Zuowen tahu bahwa buklet ini seharusnya dibuat dengan menambahkan aturan ruang. Dia membalik buklet itu ke tanggal saat Gu Yunfei tiba di negara Wukang. Hari ini, aku merasa dipanggil. Melalui gerbang pemanggilan, aku memasuki negara Wukang dan secara tak terduga menemukan Hong Sen Wu. Untuk menemukan Kitab Suci Universal Langit dan Bumi dari Hong Sen Wu, saya membawa Hong Sen Wu kembali ke Hong Wu Seng Son. Hong Sen Wu sangat keras kepala. Terlebih lagi, kedalaman jiwanya terkunci erat oleh kebenaran universal. Bahkan pencarian jiwa pun tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, saya serahkan dia ke balai hukuman untuk memeras pengakuan. Petik 2.2 Yin Ling meletakkan buku itu dan menunjukkan ekspresi serius. Tampaknya Hong Sen Wu tidak berada di Aula Angsa Ilahi, tetapi di apa yang disebut Aula Hukuman. Meskipun dia tidak yakin tempat macam apa Aula Hukuman itu, dari namanya, dia tahu bahwa itu adalah Aula yang khusus menangani hukuman. Roh Yin diam-diam meninggalkan Aula Angsa Ilahi dan terus menjelajahi bagian dalam Hong Wu Seng Son. Setelah sekitar setengah hari, Roh Yin akhirnya menemukan Aula Hukuman. Lingkungan di sekitar Aula Hukuman dijaga ketat. Aula itu dipenuhi oleh sekelompok rajurit kultifator yang mengenakan baju besi yang tampak menyeramkan. Selain itu, Zua Wen bisa merasakan aura pembunuh yang kental dan menyesakkan di sekitar Aula Hukuman. Zua Wen mengerutkan kening. Dia mengendalikan Roh Yin dan menyelinap ke Aula Hukuman. Zua Wen menghabiskan dua jam untuk membiasakan diri dengan struktur Aula Hukuman. Kemudian, ia mengikuti sekelompok rajurit kultifator dan memasuki kedalaman ruang bawah tanah Aula Hukuman. Penjara bawah tanah itu sangat besar dan terdapat kandang-kandang dengan berbagai bentuk dan ukuran di mana-mana. Di dalam setiap kandang ini terdapat para kultifator dengan aura yang sangat kuat. Tidak lama setelah Zua Wen memasuki ruang bawah tanah, dia akhirnya menemukan Hong Shen Wu di sel isolasi di kedalaman ruang bawah tanah. Hong Shen Wu diikat di kayu salib, keempat anggota tubuhnya diikat erat oleh rantai besi. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Secara khusus, seluruh tubuh Hong Shen Wu dipenuhi luka yang dipenuhi ribuan lubang. Saat Zua Wen melihat Hong Shen Wu, niat membunuh yang mengerikan muncul dalam hatinya. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat bahwa ada tidak kurang dari beberapa ribu luka di tubuh Hong Shen Wu. Selain itu, luka-luka ini tidak hanya di tubuh, tetapi juga di jiwa. Mata Hong Shen Wu sudah tidak bernyawa, hampir setengah mati. Siksaan macam apa yang harus ia lalui hingga menjadi mati rasa seperti ini. Untungnya, Hong Shen Wu masih hidup. Dia tahu bahwa selama Hong Shen Wu tidak mengatakan apapun tentang kitab suci haoran langit dan bumi, Gu Yun Fei dan yang lainnya tidak akan membunuhnya. Zua Wen menatap dalam-dalam ke arah Hong Shen Wu yang mati rasa dan terjebak di kayu salib, lalu berkata dengan suara rendah, Master Sekte, kamu harus bertahan. Aku masih terlalu lemah saat ini. Tunggu sampai aku lebih kuat, maka aku pasti akan menyelamatkanmu. Dewa Yin berubah menjadi bayangan hitam dan diam-diam meninggalkan aulah hukuman iblis. Di dalam gua, Zua Wen perlahan membuka matanya. Dia sedikit mengernyit. Dia mengendalikan Dewa Yin dan memeriksa seluruh Hong Wu Seng Son. Dapat dikatakan bahwa keamanan Hong Wu Seng Son sangat ketat. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia menyelamatkan Hong Shen Wu, akan sulit untuk melarikan diri dari Hong Wu Seng Son. Jika kultivasinya dapat mencapai transformasi alam dewa, maka peluangnya akan jauh lebih tinggi. Aku harus melakukan perjalanan ke Gunung Bintang jatuh sesegera mungkin dan menemukan batu primordial-primordial kedua. Tatapan mata Zua Wen sangat serius. Meskipun nyawa Hong Shen Wu tidak dalam bahaya, siksaan yang dialaminya setiap hari bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Pada saat ini, penghalang gua-nya diaktifkan. Dia membuka penghalang gua dan melihat Li Xin Bing dan Ziling berdiri di luar. Kakak senior Dao Wen, hari ini, seseorang dari Green Phoenix Seng Son ada di sini. Dikatakan bahwa mereka ada di sini untuk bertukar petunjuk dengan murid-murid muda Hong Wu Seng Son. Pada saat yang sama, mereka ada di sini untuk mempersiapkan kompetisi bela diri Seng Son keempat, kata Li Xin Bing. Seng Son Phoenix Hijau. Zua Wen tercengang. Dia teringat ketika Luo Ling Yu meninggalkan negara bagian Wukang, dia berkata bahwa dia ingin pergi ke wilayah utama Li Yuan untuk bergabung dengan Green Phoenix Seng Son. Dia hanya tidak tahu apakah Luo Ling Yu telah bergabung dengan Green Phoenix Seng Son. Adik-adik, apa itu kompetisi bela diri Seng Son keempat? Tanya Zua Wen lagi. Kompetisi bela diri Seng Son keempat adalah kompetisi antara murid-murid muda dari empat Seng Son wilayah utama Li Yuan. Konon, kompetisi ini diadakan setiap seratus tahun sekali. Kali ini, kompetisi bela diri Seng Son keempat akan dimulai dalam waktu setengah tahun. Kali ini, Green Phoenix Seng Son akan mengirim murid-murid muda untuk menguji kekuatan murid-murid muda Hongwu Seng Son. Kakak senior Dao Wen, apakah Anda ingin ikut dengan kami untuk melihatnya? Mata Ziling berbinar penuh kegembiraan saat dia menatap Zua Wen penuh harap. Zua Wen berpikir sejenak dan terus bertanya, apakah kamu tahu di mana kompetisi bela diri Seng Son keempat akan diadakan? Ziling menggelengkan kepalanya. Li Xinbing tersenyum dan berkata, saya mendengar dari salah satu kakak senior saya bahwa kompetisi bela diri Seng Son keempat adalah acara besar bagi empat Seng Son. Sebagian besar anggota senior kompetisi bela diri Seng Son keempat terakhir diadakan di Seng Son Hongwu. Kali ini, kabarnya akan diadakan di Seng Son Green Phoenix. Mata Zua Wen berbinar menurut Li Xinbing, ketika kompetisi bela diri Seng Son keempat diadakan, sebagian besar anggota senior Seng Son Hongwu akan pergi ke Seng Son Phoenix hijau. Maka inilah kesempatannya untuk menyelamatkan Hong Sen Wu. Masih ada setengah tahun lagi. Mata Zua Wen berbinar dia bisa menggunakan waktu setengah tahun ini untuk memasuki gunung bintang jatuh dan menemukan batu primordial kedua. Semakin kuat dia, semakin besar peluangnya untuk menyelamatkan Hong Sen Wu. Ayo pergi. Ayo kita pergi dan melihat orang-orang dari Green Phoenix Seng Son. Zua Wen tersenyum. Ziling dan Li Xinbing sangat gembira. Mereka mengelilingi Zua Wen di sebelah kiri dan kanannya, mengobrol dan tertawa bersama Zua Wen sepanjang jalan. Adik laki-laki, aku tahu kamu telah berhasil memasuki Hongwu Seng Son. Tiba-tiba, sebuah suara jernih dan merdu terdengar, lalu dua wanita muda bertubuh tinggi berjalan perlahan di depan Zua Wen. Yang berbicara adalah seorang wanita cantik berpakaian hitam di sebelah kiri. Dia menatap Zua Wen dan matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Kakak senior Luo. Zua Wen pun gembira dan segera menghampirinya. Pada saat yang sama, Zua Wen juga memperhatikan wanita cantik di samping Luo Lingyu. Wajahnya dingin dan tubuhnya dipenuhi dengan hawa dingin yang membuat orang-orang menjaga jarak. Namun, wanita dingin ini sangat cantik. Dia tidak kalah dengan Li Xinbing yang berada di samping Zua Wen. Hanya saja temperamennya jauh lebih dingin daripada Li Xinbing. Adik laki-laki, tampaknya kamu baik-baik saja di Hongo Seng Son. Kamu sudah berhubungan dengan dua wanita cantik dalam waktu yang singkat. Mata indah Luo Lingyu menatap Li Xinbing dan Ziling yang berada di samping Zua Wen. Mata indahnya melengkung membentuk senyum licik. 3935. Luo Lingyu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Ekspresi wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak mempercayainya. Zua Wen mengangkat bahu dan tidak melanjutkan penjelasannya. Sebaliknya, dia bertanya, Kakak senior Luo, apakah kamu sudah bergabung dengan Sekte King Luan? Luo Lingyu tersenyum dan berkata, Ya, hari ini, saya mengikuti Kakak senior dan Kakak senior saya ke Hongo Seng Son untuk saling belajar. Ini adalah Kakak senior Jing Lian Meng. Dia adalah murid inti King Luan Seng Son. Dia sangat berbakat dan kuat. Sambil berbicara, Luo Lingyu memperkenalkan gadis dingin di sampingnya kepada Zua Wen. Zua Wen menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk kepada Jing Lian Meng. Jing Lian Meng hanya menganggup dan bahkan tidak menatap Zua Wen. Zua Wen sedikit mengernyit. Jing Lian Meng terlalu kasar. Dia hanya menganggupkan kepala dan mengabaikan sapaan itu. Namun, Zua Wen tidak mengatakan apa-apa. Dia bukan orang yang berpikiran sempit. Karena itu, dia menepisnya sambil tersenyum. Luo Lingyu juga sedikit malu. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Kakak Jing memang selalu seperti ini. Kakak junior, tolong jangan salahkan dia. Zua Wen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Adik perempuan, jangan buang waktumu dengan murid-murid luar Hongu Seng Son. Ikutlah denganku ke Hongu Square. Guru dan paman guru masih menunggu. Jing Lian Meng mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Luo Lingyu menganggupkan kepalanya dan mengundang Zua Wen, adik laki-laki, ikut kami ke lapangan Hongu. Kami juga akan ke sana. Zua Wen tersenyum. Jing Lian Meng sedikit mengernyit saat melihat Zua Wen masih mengikuti mereka tanpa malu-malu. Meskipun dia tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memasang orang itu berjalan bersama. Dalam perjalanan, Zua Wen dan Luo Lingyu mengenang masa lalu. Mereka membicarakan banyak hal dan mendesah dalam hati. Ketika mereka berlima tiba di lapangan Hongu, Zua Wen segera melihat dua sosok bertarung sengit di tengah alun-alun. Tiba-tiba sebuah sosok jatuh dari langit dalam keadaan mengenaskan. Seorang pemuda tampan perlahan turun dari langit. Matanya berbinar saat ia berkata kepada pemuda yang dikalahkannya, adik Liu, terima kasih telah membiarkanku menang. Kakak senior Mo, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. Pemuda yang kala itu menangkupkan kedua tangannya ke arah pemuda tampan itu dan dibantu turun oleh kedua adik laki-lakinya. Zua Wen menoleh dan melihat bahwa pemuda yang kala itu mengenakan seragam murid inti Hongu Sengson. Sedangkan pemuda tampan itu, ia mengenakan seragam yang sama dengan Luo Lingyu dan Luo Lingyu. Jelas, ia adalah murid Blue Phoenix Sengson. Kakak senior Mo sungguh hebat. Kudengar dia sudah setengah langkah memasuki transformasi alam dewa. Aku khawatir tidak lama lagi dia akan memadatkan alam dewa miliknya sendiri. Mata indah Luo Lingyu berbinar. Di samping Luo Lingyu, Jing Lian Meng yang awalnya berwatak dingin, turut menampakkan ekspresi lembut saat melihat pemuda tampan itu. Setelah pemuda tampan itu mendarat, orang lain dari tim Blue Phoenix Sengson dan Hongu Sengson terbang keluar dan memulai babak kompetisi baru. Pemuda tampan itu juga melihat Jing Lian Meng dan Luo Lingyu. Ia terkejut dan bergegas menghampiri. Adik Luo, adik Jing. Pemuda tampan itu menyapa kedua gadis itu, namun matanya tertuju pada Jing Lian Meng. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Jing Lian Meng yang awalnya bersikap dingin, menunjukkan sedikit rasa malu saat merasakan tatapan tajam pemuda tampan itu. Luo Lingyu melihat kesempatan itu dan mundur ke sisi Zua Wen. Kakak senior Luo, siapa dia? Tanya Zua Wen. Namanya Mohong Xuan, murid inti nomor satu dari sekte suci Phoenix Biru. Kultifasinya seharusnya sekitar setengah langkah ke transformasi alam dewa. Bisik Luo Lingyu. Hah! Setengah langkah menuju transformasi domain dewa hanyalah seorang murid batin. Lalu murid inti dari sekte suci Phoenix Biru pada dasarnya semuanya adalah ahli transformasi alam dewa. Tanya Zua Wen dengan heran. Luo Lingyu tersenyum dan berkata, ya, hanya ahli transformasi domain dewa dan di atasnya yang memenuhi syarat untuk menjadi murid inti. Namun, Blue Phoenix Sengzon tidak memiliki banyak murid inti, hanya tujuh. Mereka pada dasarnya adalah para jenius dari para jenius di distrik utama Li Yuan. Hongwu Sengzon memiliki murid inti yang lebih sedikit daripada Blue Phoenix Sengzon. Konon katanya hanya ada tiga. Zua Wen bahkan lebih penasaran dan berkata, jadi, fondasi Blue Phoenix Sengzon lebih kuat dari Hongwu Sengzon. Luo Lingyu berbisik, Hongwu Sengzon adalah sekte terlemah dari empat sekte Sengzon. Inilah alasan mengapa saya tidak ingin bergabung dengan Hongwu Sengzon. Zua Wen tersenyum pahit dan berkata, meskipun mereka memiliki fondasi terlemah, mereka memiliki master jiwa ucapan terkuat di distrik utama Li Yuan. Luo Lingyu juga tahu bahwa tujuan Zua Wen bergabung dengan Hongwu Sengzon terutama untuk San Lingyun. Adik laki-laki, saya telah bertanya-tanya tentang San Lingyun. Kudengar keberadaan San Lingyun sangat misterius. Gua tempat tinggalnya bukan di zona Suci Hongwu. Adapun keberadaannya, Konon hanya pemimpin sekte Hongwu Sengzon yang tahu. Zua Wen sedikit mengernyit. Menurut Luo Lingyu, apakah itu berarti dia harus bertanya kepada pemimpin sekte Hongwu Sengzon untuk mengetahui keberadaan San Lingyun. Namun, San Lingyun telah mendirikan hutan mantra ucapan agung di zona Suci Hongwu. Selama seseorang dapat melewati hutan mantra ucapan agung, dia akan diterima sebagai murid oleh San Lingyun. Ini juga cara untuk bertemu San Lingyun. Sayangnya, selama bertahun-tahun, banyak murid Hongwu Sengzon telah mencoba memasuki hutan mantra ucapan agung, tetapi kebanyakan dari mereka gagal. Bahkan murid inti Hongwu Sengzon tidak dapat melewati hutan mantra ucapan agung. Pada titik ini, Luo Lingyu menatap Zua Wen dan berkata, Saudara muda, kedua metode ini sangat sulit. Zua Wen menangkupkan tinjunya ke arah Luo Lingyu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, terima kasih, kakak senior Luo, karena masih memikirkanku. Saya ingin mencoba hutan mantra ucapan agung. Luo Lingyu ingin membujuk Zua Wen, tetapi ketika dia memikirkan karakternya, dia memilih untuk tetap diam. Kakak senior Luo, setelah kompetisi Sengzon keempat berakhir, bagaimana kalau kita kembali ke sekte Hongwu di negara bagian Wukang bersama-sama? Zua Wen tiba-tiba berkata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Luo Lingyu menatap Zua Wen dan mengerutkan kening. Adik muda, kau dan aku masih terlalu lemah. Bahkan jika kita kembali ke sekte Hongwu dalam waktu setengah tahun, aku khawatir kita tidak akan bisa mengalahkan si Senhong. Zua Wen menatap Luo Lingyu dengan serius dan berkata, setelah kompetisi Sengzon keempat berakhir, aku akan pergi ke sekte Hongwu. Aku hanya ingin memberitahukannya kepadamu. Luo Lingyu menatap Zua Wen dengan tatapan rumit. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Zua Wen tersenyum. Adik Luo, pertarungan kita sudah selesai. Tinggal kau saja. Tiba-tiba, Jing Lian Meng memanggil Luo Lingyu. Adik, aku akan bicara denganmu nanti. Luo Lingyu menatap Zua Wen dengan penuh permintaan maaf dan berjalan menuju Jing Lian Meng dan Mo Hong Xuan. Adik Ziling, adik Li, aku akan pergi ke olah misi di Hongwu Sengzon untuk melihat misi. Apa rencana kalian? Zua Wen menatap kedua gadis di belakangnya dan bertanya. Aku berencana untuk tinggal dan menyaksikan pertarungan antara murid-murid Sekte Sengzong Phoenix Biru dan Sekte Sengzong Hongwu. Lin Xinbing berpikir sejenak dan berkata, 3.936 Ola misi tidak jauh dari alun-alun. Ketika mereka berdua tiba di pintu masuk aula misi, mereka melihat arus orang yang tak henti-hentinya masuk dan keluar aula. Suasananya sangat ramai. Aula misi sangat besar dan lapang. Namun, karena terlalu banyak orang, aula itu menjadi sangat sesak. Di bagian atas aula misi, ada layar besar. Di layar, ada deretan informasi yang padat. Zua Wen melihatnya dan menemukan bahwa informasi tersebut pada dasarnya adalah semua informasi misi. Informasi misi juga dibagi menjadi misi yang tidak diterima dan misi yang diterima. Selain itu, misi juga dibagi menjadi empat level, surga, bumi, hitam, dan kuning. Ia bertanya-tanya dan mengetahui bahwa misi surga adalah yang tertinggi dan misi kuning adalah yang terendah. Misi kuning adalah misi dengan tingkat bahaya terendah. Misi ini diperuntukkan bagi para murid transformasi dewa void dan transformasi lima elemen. Misi hitam sedikit lebih berbahaya. Misi ini mengharuskan seseorang untuk setidaknya berada di puncak transformasi lima elemen. Misi bumi sangatlah berbahaya. Bahkan pembangkit tenaga transformasi yin yang pun berisiko mati. Misi surga adalah yang paling berbahaya. Dikatakan bahwa hanya murid inti dan pembangkit tenaga transformasi dewa yang terbuka untuk misi tersebut. Ini karena murid di bawah level transformasi dewa pasti akan mati jika mereka menerima misi ini. Zuowen datang ke olah misi karena dia ingin menerima misi yang berada di dekat gunung bintang jatuh. Dia tahu bahwa menggunakan portal transportasi sekte itu gratis. Oleh karena itu, bagi Zuowen, ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Zuowen menjelajahinya dan menemukan bahwa lokasi misi tingkat kuning, bumi, dan mistik semuanya berada di dekat gunung bintang jatuh. Dia melihat misi yang berhubungan dengan gunung bintang jatuh di misi surga. Zuowen berpikir sejenak dan berjalan ke konter untuk misi surga. Loket untuk misi surga kosong. Pada dasarnya, tidak ada yang datang untuk menerimanya. Karena misi tingkat surga benar-benar terlalu mengerikan, bahkan murid inti jarang datang untuk menerima misi. Ketika orang banyak melihat Zuowen, yang mengenakan jubah murid sekte luar, berjalan ke konter untuk misi surga, mereka semua tercengang. Apakah bocah ini gila? Dia pergi ke konter untuk misi surga. Menurutku dia gila. Seorang murid sekte luar yang berani menerima misi surga sedang mencari kematian. Petik 2 Petik 2 Wajah Ziling memucat saat dia menarik tangan Zuowen, kakak senior, ini adalah misi tingkat surga. Hanya mereka yang berada di tahap transformasi alam dewa dan di atasnya yang dapat menerimanya. Jika tidak, kematian sudah pasti. Zuowen tersenyum. Percayalah padaku, adik junior Ziling. Ziling ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia melepaskannya. Setelah periode waktu ini, dia kurang lebih memahami temperamen Zuowen. Dia tahu bahwa begitu Zuowen memutuskan sesuatu, akan sulit baginya untuk mengubah pikirannya. Di konter misi Heaven Rang ada seorang lelaki tua dengan hidung Rosacea. Akan tetapi, lelaki tua yang menderita Rosacea itu merasa sangat bosan sehingga ia bersandar di meja dan tertidur. Zuowen batuk pelan beberapa kali dan lelaki tua itu perlahan terbangun. Ia membuka matanya yang mengantuk dan menatap Zuowen, murid sekte luar. Anda berada di konter yang salah, Anda seharusnya berada di konter Yellow Mission. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu kembali bersandar di meja kasir. Zuowen terbatuk beberapa kali lagi, dan lelaki tua itu langsung menjadi tidak senang. Dia berkata dengan marah, apakah kamu tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan? Saya mengerti, tapi aku di sini untuk menerima misi tingkat surga. Saya butuh misi itu. Zuowen menunjuk ke misi peringkat surga di layar. Tidak banyak misi tingkat surga, hanya tiga. Zuowen menunjuk ke yang kedua. Apakah kamu gila? Lelaki tua yang menderita Rosacea itu menatap Zuowen dengan curiga. Apakah aku terlihat gila di matamu? Zuowen tidak bisa berkata apa-apa. Ya, kamu memang mirip dirimu. Petik dua, petik dua. Setelah mendengarkan penjelasan Zuowen, lelaki tua itu akhirnya percaya bahwa Zuowen memang berencana untuk menerima misi tingkat surga. Orang tua itu dengan santai mengeluarkan token misi dan berkata dengan ringan, ini adalah misi tingkat surga. Misi ini sangat berbahaya. Jika kamu mati di luar, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Zuowen sedikit terkejut karena lelaki tua itu setuju menerima misi tingkat surga dengan begitu mudahnya. Zuowen menyimpan token misi, memberi hormat kepada lelaki tua berhidung Rosacea, dan meninggalkan Aula Misi. Pria muda yang baik, mengapa dia harus pergi dan mati? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, menguap, dan terus bersandar di meja untuk tidur siang. Setelah meninggalkan Aula Misi, Zuowen dan Ziling berpisah. Ziling akan kembali ke gua tempat tinggalnya, dan Zuowen akan melihat hutan kata-kata agung. Hutan kata-kata agung terletak di luar Hongu Sengzon, di tepi barat daya pulau. Itu adalah tempat yang sangat terpencil. Ketika Zuowen tiba di pinggiran hutan kata-kata agung, dia mendapati tidak ada seorang pun di sana, bahkan seorang penjaga gerbang pun tidak. Di depan Zuowen terdapat tebing gunung yang sangat besar, dan di dasarnya terdapat gua yang dalam. Gua itu gelap dan dalam, dan tidak ada cara untuk melihat apa yang tersembunyi di kedalaman gua. Zuowen bertanya-tanya dan menemukan bahwa gua itu adalah pintu masuk ke hutan kata-kata agung. Namun, melihat betapa sepinya tempat itu, jantung Zuowen berdebar-debar. Seberapa sulitkah hutan kata-kata agung? Bahkan para murid Hongu Sengzon tidak mau datang ke sini, sehingga mengakibatkan situasi seperti ini. Zuowen menggelengkan kepalanya, ragu-ragu sejenak, dan melangkah ke dalam gua. Seperti yang dikatakan Luo Lingyu, hanya ada dua cara baginya untuk mengetahui keberadaan San Lingyun. Satu adalah bertanya kepada pemimpin Sekte Hongu Sengzon, dan yang lainnya adalah melalui hutan kata-kata agung. Menurut pendapat Zuowen, dia bisa sepenuhnya meninggalkan metode pertama. Lagipula, dia hanyalah murid luar. Mengapa pemimpin Sekte Hongu Sengzon menemuinya? Oleh karena itu, dia tentu saja memilih cara kedua. Ini adalah cara tercepat baginya untuk menemukan San Lingyun. Setelah Zuowen berjalan melalui terowongan yang panjang dan gelap, ia tiba di sebuah ruang misterius. Ruang ini sangat luas, bagaikan langit berbintang. Zuowen masih berada di sekitar ruang ini, dan dia melihat banyak bintang tergantung di langit. Di tengah ruang itu, terdapat banyak pilar transparan. Pada permukaan pilar-pilar itu terdapat banyak karakter yang tak terlihat. Karakter-karakter ini sangat aneh dan misterius. Zuowen sama sekali tidak dapat memahaminya. Zuowen sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah dunia luas yang dibangun oleh roh ilahi. Zuowen terkejut. Seberapa kuatkah roh ilahi untuk dapat membangun dunia yang begitu luas dan tak terbatas? Ini adalah hutan kata-kata agung yang diciptakan oleh San Lingyun. Zuowen bergumam pada dirinya sendiri. Dia sangat terkesan dengan San Lingyun. Hanya dari hutan kata-kata agung, Zuowen dapat merasakan bahwa roh ketuhanan San Lingyun jauh lebih kuat daripada miliknya. Tidak heran dia dikenal sebagai master roh bumi terkuat di distrik utama Li Yuan. Zuowen dengan saksama mempelajari karakter-karakter tak kasat mata pada pilar-pilar itu. Sejujurnya, dia sama sekali tidak bisa memahami karakter-karakter ini. Dia tahu bahwa karakter-karakter ini pasti ada hubungannya dengan Earth Spirit Master. Tepat saat Zuowen hampir putus asa, batu kata agung di dunia agung tiba-tiba terbang keluar, bersinar dengan cahaya ungu yang mengejutkan. Setelah itu, Zuowen terkejut saat mengetahui bahwa karakter tak kasat mata di sekitarnya semuanya mengalir ke batu kata agung dan berubah menjadi karakter ungu. 3937 Ini adalah metode kultivasi seorang Spirit Master of Speech. Zuowen sangat terkejut. Setelah batu primordial-primordial mengubah rune tak berbentuk menjadi rune ungu, Zuowen benar-benar memahaminya dan tahu bahwa ini sebenarnya adalah metode kultivasi dari Spirit Master of Speech. Selain itu, batu primordial-primordial juga telah menguraikan metode hutan mantra kata agung. Akan tetapi, jika menilai dari isi rune yang diterjemahkan oleh batu primordial-primordial, seseorang akan membutuhkan sarana dari seorang Spirit Master of Speech untuk menguraikan hutan mantra kata agung. Dengan kata lain, jika Zuowen ingin menguraikan hutan mantra kata agung, maka dia harus mempelajari dasar-dasar kultivasi Spirit Master of Speech. Namun, Zuowen tidak berniat mempelajari Spirit Master of Speech saat itu juga. Lagipula, metode kultivasi yang diterjemahkan oleh primordial-primordial stone belum lengkap dan belum mendasar. Karena batu primordial-primordial telah menguraikan hutan mantra kata agung, Zuowen hanya perlu mengikuti jalan yang muncul dalam pikirannya dan berjalan keluar dari hutan mantra kata agung. Memikirkan hal ini, Zuowen mengangkat kakinya berjalan dengan langkah tidak teratur menuju kedalaman hutan mantra kata agung. Namun, saat Zuowen berjalan di hutan mantra kata agung, dia juga terus-menerus memahami rune yang diterjemahkan oleh batu primordial-primordial. Meskipun dia tidak mengetahui apapun mengenai metode kultivasi Spirit Master of Speech, Spirit Master of Speech pada dasarnya adalah metode kultivasi jiwa yang lain. Keduanya merupakan metode kultivasi jiwa, jadi Zuowen dapat menggunakannya sebagai referensi untuk menyempurnakan diagram visualisasi primordialnya. Bagaimanapun, diagram visualisasi primordialnya mencakup semuanya dan menghususkan diri dalam pengembangan jiwa. Diagram itu dapat menyerap dan menerima kapan saja dan terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, Zuowen menemukan bahwa diagram visualisasi primordialnya juga telah mengalami perubahan dan mulai beradaptasi dengan metode kultivasi Spirit Master of Speech. Tiba-tiba, Zuowen tampaknya telah memahami sesuatu. Dia duduk tegak di hutan mantra kata agung dan mulai mengedarkan diagram visualisasi primordial. Tiba-tiba, Rune Ungu Emas melonjak keluar dari antara alisnya dan berputar di sekitar tubuhnya seperti kecebong kecil. Dan saat dia duduk tegak, Rune yang berputar di sekitar pilar batu tak berbentuk di sekitar hutan mantra kata agung tampaknya ditarik dan menyerbu dengan liar ke tubuh Zuowen dan ke dalam ruang di antara alisnya. Zuowen memejamkan matanya rapat-rapat. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia melihat pemandangan berbeda dalam kegelapan. Dia tampak melayang di udara, dan tepat di bawahnya ada sebuah pulau besar. Zuowen mengamati pulau itu lebih dekat. Ia terkejut saat mengetahui bahwa pulau ini adalah Sekte Suci Hongwu, bukan. Bukankah dia ada di hutan mantra ucapan agung? Mengapa melayang di atas Hongwu Sengzon? Zuowen mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Di sekitar pulau tempat Hongwu Sengzon duduk, ada lautan hitam yang tak berujung. Zuowen menghentakkan kaki kanannya pelan-pelan, dan pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia telah berteleportasi jutaan mil jauhnya. Apa yang muncul di depannya adalah lautan hitam tak berujung, dan pulau Hongwu Sengzon tidak terlihat dimanapun. Zuowen kebingungan. Dia melangkah puluhan langkah dan tiba di ujung laut hitam, di daratan yang luas dan tak terbatas. Ada banyak makhluk hidup di tanah ini, dan ada banyak Sekte dan kekuatan. Zuowen mengamati seluruh benua dan melihat bahwa di sudut Tenggara Benua, terdapat sebuah Sekte yang sangat besar. Dia menghentakkan kakinya pelan-pelan dan mendarat di depan gerbang gunung Sekte tersebut. Dia menemukan patung batu Kingluan yang megah di depan gerbang Sekte tersebut. Di samping patung batu Kingluan terdapat sebuah prasasti batu besar, dan pada prasasti tersebut terukir kata-kata, Kingluan Sengzon. Kingluan Sengzon. Zuowen menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menyeberangi lautan hitam hanya dengan beberapa lusin langkah dan tiba di benua tempat Sekte Suci Azure Phoenix berada. Ketika Zuowen ingin terus berjalan, ia merasakan nyeri tajam di gelabelanya. Ia membuka matanya dan mendapati bahwa ia masih berada di hutan mantra ucapan agung. Dia melihat pilar-pilar batu tak kasat mata di sekelilingnya sekeliling pilar-pilar batu itu semuanya telah menyerbu ke gelabelanya. Rasa sakit di gelabelanya makin menjadi-jadi. Pada saat yang sama, rasa sakit itu disertai rasa gatal, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari gelabelanya. Akhirnya, rasa sakit yang hebat datang, dan Zuowen menjerit kesakitan. Gelabelanya tiba-tiba terbelah, dan mata ungu emas keluar. Setelah mata ungu emas ini terbuka, ia memancarkan cahaya ungu emas yang cemerlang. Kemudian, Zuowen terkejut menemukan bahwa hutan mantra ucapan agung yang misterius di sekitarnya runtuh inci demi inci. Ketika hutan mantra ucapan agung mulai runtuh, di sebuah pulau kecil di kedalaman laut hitam miliaran mil jauhnya dari Hongu Sengzon, seorang lolita yang menyerupai boneka porselen sedang berbaring di kursi rotan. Tiba-tiba si lolita melonjak berdiri, dan alis matanya yang indah pun bertautan erat. Hah! Itu tidak mungkin hanya imajinasiku, kan? Mengapa aku merasa hutan mantra ucapan agung yang aku dirikan di Hongu Sengzon telah dirusak oleh seseorang? Lolita itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Hah! Bagaimana itu mungkin? Murid-murid Hongu Sengzon itu adalah sekelompok orang idiot. Bagaimana mereka bisa menghancurkan hutan mantra ucapan agungku? Belum lagi menghancurkannya, tidak ada seorang pun yang bisa melewati hutan mantra ucapan agung. Saya pasti salah merasakan. Ya, mungkin aku salah merasakannya. Aku akan melanjutkan tidur siangku. Lolita duduk di kursi rotan, lalu bersandar dengan nyaman. Namun beberapa saat kemudian, si Lolita melompat lagi, dan berkata dengan bingung, itu tidak benar. Aku tidak bisa lagi merasakan aura hutan mantra ucapan agungku. Ini jelas merupakan tanda bahwa aura itu telah rusak. Ayo pergi ke Hongu Sengzon untuk melihatnya. Lolita mondar-mandir di tempat, dan memutuskan untuk kembali. Dia mengeluarkan tongkat rotan, dan memeluknya erat-erat dengan kedua tangan. Kakinya melilit tongkat itu seperti gurita. Sayang kecil, cepat bawa aku ke Hongu Sengzon. Lolita menyentuh ujung tongkat rotan itu, seolah-olah dia sedang menyentuh kepala tongkat rotan itu. Ujung tongkat rotan itu tiba-tiba membengkok, dan mengangguk ke arah Lolita. Kemudian, dengan suara desiran, tongkat itu berubah menjadi bayangan dan menghilang dari pulau itu. Kecepatannya begitu cepat sehingga membuat orang tercengang. Ledakan. Ketika hutan mantra ucapan agung runtuh total, ia pecah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang muncul di depan Zuowen adalah lembah yang tenang dan terpencil. Yang lebih mengejutkan bagi Zuowen adalah ternyata di dalam ngarai ini terdapat pavilion-pavilion, pavilion-pavilion, dan koridor-koridor, serta air terjun yang mengalir deras dari dinding batu di ujung ngarai, membuatnya tampak seperti air terjun berwarna perak yang menggantung ke bawah. Zuowen segera teringat pada San Lingyun. Karena hutan mantra ucapan agung didirikan oleh San Lingyun di sini, maka lembah yang tersembunyi di balik hutan mantra ucapan agung seharusnya adalah tempat San Lingyun tinggal. Junior Daowen, murid luar Hongu Sengzon, memberi penghormatan kepada Senior San. Zuowen sangat gembira. Dia tahu bahwa selama dia menemukan San Lingyun, dia akan dapat menemukan jejak moyan wuxiang melalui San Lingyun. Namun, Zuowen memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari dalam lembah. Dia terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia memasuki lembah dan tiba di pavilion yang dibangun di tengah lembah. Dia mencari-cari dan tidak menemukan seorang pun di pavilion tersebut. Tiba-tiba, indera ketuhanan Zuowen tersapu dan menemukan bayangan hitam datang dari luar lembah. Dalam sekejap, bayangan itu tiba di pavilion. 3938 Hei, anak kecil, apakah kau telah menghancurkan hutan mantra ucapan agung? Kata si loli kecil. Suaranya sangat jelas, seperti kicauan burung oriole. Meskipun loli kecil di depannya sangat imut, Zuowen tidak berani lengah. Ini karena dia bahkan tidak menyadari ketika loli kecil itu memasuki lembah. Dia baru menyadarinya saat loli kecil itu memasuki lembah. Dia tahu bahwa loli kecil di depannya jelas tidak sederhana. Melihat Zuowen tidak berbicara, loli kecil itu mengernyitkan hidungnya dan melompat turun dari tongkat rotan. Tongkat itu berubah menjadi aliran cahaya dan kembali ke tangan loli kecil itu. Selain itu, tongkat itu menjadi hanya sepanjang satu kaki. Nak, aku bertanya padamu. Anda sebenarnya tidak menjawab. Apakah kamu mencari pukulan? Si loli kecil melambaikan tinjunya dan berkata dengan marah. Aku telah menghancurkan hutan mantra ucapan agung. Adik perempuan, siapa kamu? kata Zuowen dengan suara rendah. Adik perempuan, kata si loli kecil dengan marah, aku sudah hidup puluhan ribu tahun dan tak ada seorangpun yang memanggilku adik perempuan. Zuowen terdiam. Kamu sudah hidup puluhan ribu tahun. Kenapa kamu masih terlihat seperti gadis kecil? Apakah kamu berpura-pura muda? Namaku San Lingyun. Loli kecil itu mendengus. Apa? Anda San Lingyun? Master Roh ucapan terkuat di wilayah utama Li Yuan, San Lingyun. Zuowen menajamkan telinganya dan menduga bahwa ia salah dengar. Tentu saja, kata San Lingyun bangga sambil berkacak pinggang. Wajah Zuowen berkedut. Dalam kesannya, San Lingyun seharusnya adalah seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan. Namun, kenyataannya, dia adalah seorang loli kecil. Bagaimana kau bisa menghancurkan hutan mantra ucapan agungku? Si loli kecil bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Zuowen dengan tangan di pinggulnya dan menatapnya dari sudut matanya. Aku juga tidak yakin. Aku hanya berjalan santai dan hutan mantra ucapan agung runtuh. Kata Zuowen dengan bingung. Loli kecil itu membuka matanya lebar-lebar dan merasa tidak percaya. Dia menghancurkan hutan mantra ucapan agungnya sambil berjalan. Apakah dia mencoba membodohinya? Eh, kau benar-benar membuka mata langitmu. Si loli kecil tiba-tiba menyadari mata ungu emas di antara alis Zuowen dan mengeluarkan suara terkejut. Mata surga. Apa itu? Zuowen bertanya dengan bingung. Itulah pertama kalinya dia mendengar tentang mata surga. Mata surgawi adalah istilah yang digunakan oleh Master Ucapan Roh. Kultifator dengan jiwa yang kuat akan secara otomatis mengaktifkan mata surgawi saat mereka mengolah seni ucapan roh. Sama seperti saya. Saat loli kecil itu berbicara, sebuah retakan muncul di antara kedua alisnya. Kemudian, sebuah pupil hitam muncul dan berputar seolah-olah sedang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Zuowen bahkan lebih bingung. Menurut loli kecil itu, hanya spirit speaker dengan jiwa yang kuat yang akan mampu membuka mata surga mereka di tahap selanjutnya. Namun, dia bukanlah seorang spirit speaker. Terlebih lagi, mata surgawinya merupakan mata ketiga yang diperoleh setelah rohnya menyerap karakter tak berwujud dari hutan mantra kata agung dan menyempurnakan diagram visualisasi kekacauan primordial. Senior Sun, aku akan jujur padamu. Orang rendahan ini datang untuk menantang hutan mantra kata agung di dunia nyata demi bertemu Senior Sun sekali saja. Zuowen menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah. Oh, mengapa kamu mencariku? Sun Lingyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, aku ingin kamu menggunakan teknik bahasa jiwa untuk membantuku menemukan seseorang. Kata Zuowen penuh semangat. Sun Lingyun mengerutkan bibirnya dan berkata, temukan seseorang lagi. Kamu harus tahu bahwa sangat mahal bagiku untuk menemukan seseorang. Apakah kamu sanggup membayarnya? Zuowen berkata dengan sedikit khawatir, Senior Sun, berapa banyak yang harus kamu bayar untuk menemukan seseorang? Sun Lingyun berkata dengan acu-ta'acu, setidaknya satu miliar kristal kekacauan tingkat tertinggi. Kalau tidak, aku tidak akan membantumu menemukan seseorang. Ekspresi Zuowen langsung berubah jelek. Satu miliar kristal kekacauan tingkat tertinggi. Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri sekarang, dia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak kristal bumi. Tentu saja, jika kau setuju menjadi muridku, aku dapat membantumu menemukan seseorang secara gratis sekali saja. Kata Sun Lingyun dengan licik. Baiklah, aku bersedia menjadi murid Senior Sun. Zuowen menyetujui tanpa ragu. Eh, Sun Lingyun sedikit terkejut dengan jawaban cepat Zuowen dan tertegun sejenak. Senior Sun, aku muridmu sekarang. Sekarang, kamu bisa membantuku menemukan seseorang. Kata Zuowen tanpa ragu. Sun Lingyun memutar matanya ke arah Zuowen dengan tidak senang. Siapa yang tahu berapa banyak orang di wilayah utama Li Yuan yang ingin menjadi muridnya tetapi tidak bisa. Namun, pemuda di depannya ini sama sekali tidak bersemangat untuk menjadi muridnya. Sebaliknya, ia dengan bersemangat memintanya untuk menemukan seseorang. Sun Lingyun menduga bahwa alasan mengapa orang ini bersedia menjadi muridnya adalah untuk menemukan seseorang. Mari kita kesampingkan dulu masalah mencari seseorang. Izinkan saya bertanya, roh ucapanmu sudah mencapai alam mana? Tanya Sun Lingyun. Uh, aku belum pernah mempelajari teknik Spirit of Speech. Kata Zuowen dengan sedikit canggung. Apa? Apa katamu? Mata Sun Lingyun membelalak saat dia menatap Zuowen dan berteriak, kamu belum pernah mempelajari teknik Spirit of Speech. Kamu bukan Master Spirit of Speech. Zuowen tersenyum canggung dan berkata, itu benar. Bagaimana itu mungkin? Kamu bahkan belum mempelajari teknik Spirit of Speech. Bagaimana kamu bisa membuka mata surga? Mungkinkah Anda seorang jenius tak tertandingi yang membuka mata surga? Benar sekali, kau pasti begitu. Aku memang telah menerima seorang jenius yang tak tertandingi. Ketika Sun Lingyun memikirkan hal ini, dia sangat gembira hingga menari kegirangan. Matanya melengkung membentuk bulan sabit. Guru, bisakah Anda membantu saya menemukan seseorang? Tanya Zuowen. Ya, ya. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda belum mempelajari teknik Spirit of Speech. Di masa mendatang, Anda harus mengikuti saya dan mempelajari teknik Spirit of Speech dengan benar. Apakah Anda mengerti? Kata Sun Lingyun. Zuowen mengangguk tanpa komitmen. Ia menatap Sun Lingyun penuh harap, menunggu loli kecil ini membantunya menemukan Moyan Wushang. Apakah Anda memiliki barang-barang pribadi orang yang Anda cari? Dan penampilan orang itu? Dengan dua hal ini, aku bisa membantumu menemukan orang ini di seluruh dunia Heksu. Kata Sun Lingyun. Zuowen tidak ragu-ragu mengeluarkan potret Moyan Wushang dan sitar yang ditinggalkan Moyan Wushang untuknya. Oh, dia wanita muda dan cantik. Sepertinya dia kekasih kecilmu. Sun Lingyun mengerutkan bibirnya dan berkata. Zuowen tersenyum canggung dan tidak menjelaskan. Meskipun dia dan Moyan Wushang belum sepenuhnya mengonfirmasi hubungan mereka, keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Terlebih lagi, kali ini, setelah Zuowen menemukan Moyan Wushang, dia akan membuka hatinya padanya dan berencana untuk menerima Moyan Wushang. Setelah melihat potret itu, Sun Lingyun menyentuh sitar lagi. Dia memejamkan matanya sedikit, seolah-olah dia merasakan aura Moyan Wushang yang tersisa di sitar. Anehnya, aura hijau samar muncul dari sitar, seperti ular kecil, dan memasuki mata langit di antara kedua alis Sun Lingyun. Murid, aku butuh waktu untuk menemukan kekasih kecilmu. Lindungi aku dan jangan ganggu aku. Sun Lingyun dengan sungguh-sungguh memberi instruksi kepada Zuowen. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai menggunakan teknik Spirit of Speech. Zuowen menyadari bahwa mata langit Sun Lingyun masih terbuka meskipun matanya tertutup. Bola matanya terus bergerak, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Setelah setengah hari, Sun Lingyun perlahan membuka matanya dan mengerutkan kening. 3939. Zuowen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa Sun Lingyun tidak akan dapat menemukan Moyan Wushang di wilayah dunia Heksu. Sepertinya yang terakhir tidak berada di wilayah dunia Heksu. Tuan, bisakah Anda mencarinya di dunia lain? Tanya Zuowen, tidak mau menyerah. Sun Lingyun menggaruk kepalanya dan berkata dengan putus asa, dengan teknik ucapan rohku, aku dapat menggunakan mata surgawiku untuk mencari di seluruh seratus wilayah. Namun, keakuratan pencarianku akan sangat berkurang, dan aku akan kehilangan banyak detail. Selain itu, itu akan menghabiskan banyak energi. Aku perlu membawa seribu urat spiritual kekacauan tingkat atas bersamaku. Zuowen menghirup udara dingin. Seribu urat spiritual kekacauan tingkat atas. Bukankah ini sebuah lelucon? Orang harus tahu bahwa Zuowen bahkan tidak memiliki satupun urat nadi spiritual kekacauan tingkat atas, apalagi seribu urat nadi spiritual kekacauan tingkat atas. Sun Lingyun berkata tanpa daya, saya hanya memiliki sepuluh urat spiritual kekacauan tingkat atas setelah menabung bertahun-tahun. Murid, saya tidak dapat membantu Anda menemukannya untuk saat ini. Namun, kamu dapat yakin bahwa aku akan mengumpulkan lebih banyak urat spiritual kekacauan tingkat atas untuk membantumu menemukan kekasih kecilmu. Sun Lingyun berdiri di depan Zuowen dan menepuk bahu Zuowen seperti orang tua. Terima kasih banyak, guru. Zuowen merasakan kehangatan di hatinya. Dia baru saja menjadi murid Sun Lingyun, dan dia sudah sangat setia padanya. Dia benar-benar mengumpulkan seribu urat spiritual kekacauan kelas atas untuknya. Ini bukan jumlah yang sedikit. Bahkan Hongo Sengzon tidak akan mampu mengeluarkan begitu banyak urat nadi spiritual kekacauan tingkat atas. Sun Lingyun melambaikan tangannya dan berkata, Mengapa kamu begitu sopan padaku? Lagi pula, aku adalah gurumu, dan kau adalah murid pertamaku. Jika aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa lagi yang akan melakukannya? Sun Lingyun mengeluarkan selembar batu giok dan melemparkannya ke Zuowen. Kamu telah membuka mata surgawimu sebelum mengolah teknik ucapan roh. Ini menunjukkan betapa langkanya bakatmu. Ini adalah metode kultivasi dasar dari teknik ucapan roh. Kultivasi metode ini terlebih dahulu. Setelah kau menguasai teknik ucapan rohani dasar, aku akan mengajarkanmu teknik ucapan rohani yang lebih maju. Zuowen menerima slip giok itu dan mengamatinya dengan indera ilahinya. Ia menemukan bahwa meskipun isi slip giok itu sulit dipahami, Zuowen sebenarnya memahami lebih dari setengahnya hanya dengan sekali pandang. Di bawah pengaruh batu primordial-primordial, kemampuan pemahamannya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat menakutkan. Teknik bahasa roh dasar ini sangat sulit dipahami oleh para kultivator biasa, tetapi bagi Zuowen, teknik ini sangat sederhana. Ia dapat memahaminya hanya dengan sekali pandang. Guru, metode kultivasi dasar teknik bahasa roh ini terlalu sederhana. Saya bisa mempelajarinya sekaligus. Langsung saja turunkan teknik ucapan rohmu yang benar-benar canggih kepadaku. Zuowen melambaikan slip giok di tangannya dan berbicara tanpa daya. San Lingyun menatap Zuowen dengan tangan di pinggul dan berkata, Zuowen, apakah kamu bercanda? Apa yang kuberikan padamu adalah teknik bahasa roh dasar yang tersulit dan juga paling maju. Bahkan untuk seorang jenius yang sangat berbakat seperti saya, akan butuh waktu setengah tahun untuk menguasainya sepenuhnya. Zuowen tidak bisa berkata apa-apa. Gurunya tampak sedikit cuunipyu. Dia benar-benar tidak punya batas dalam hal memujinya. Zuowen juga tahu bahwa mustahil bagi San Lingyun untuk memercayainya. Jadi, ia menggunakan dua jari di tangan kanannya untuk membentuk pedang dan membuat sketsa pola rumit di udara. Begitu pola ini selesai, pola itu mengembun menjadi mata ilusi. Mata ini tiba-tiba melesat ke udara dan pupilnya yang seperti riak berputar ke segala arah. Ia sangat lincah. Mata ucapan roh. Anda benar-benar menguasai teknik ucapan roh. Anda pasti pernah mempelajari teknik ucapan roh di masa lalu, bukan? Kamu bilang kamu belum pernah belajar teknik ucapan roh. Kamu pasti rendah hati, kan? Bakatmu tentu tidak sebaik bakatku, kan? San Lingyun tercengang. Kemudian, dia meletakkan tangannya di pinggul dan cemberut. Dia sangat tidak puas. Dia masih tidak percaya bahwa Zuawan dapat mempelajari teknik ucapan roh hanya dengan melihatnya sekilas. Zuawan tersenyum pahit dan berkata, Guru, saya benar-benar belum pernah mempelajari teknik ucapan roh. Saya berani bersumpah akan hal ini. Mungkin karena saya memiliki bakat khusus dalam teknik ucapan roh, atau mungkin ada hubungannya dengan mata langit saya. Bagaimanapun, mempelajari teknik ini semudah menyantap makanan bagi saya. San Lingyun menatap Zuawan dengan saksama. Setelah memastikan bahwa Zuawan tampaknya tidak berbohong, dia mulai percaya pada Zuawan. Ini terlalu menakutkan. Kamu mempelajari teknik ucapan roh hanya dengan melihatnya. Kamu benar-benar jenius. San Lingyun mondar-mandir di tempat. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia mengeluarkan banyak kepingan giok dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Zuawan. Kepingan giok ini adalah semua yang telah kupelajari dalam hidupku. Dengan bakatmu, jika aku mengajarkan semuanya kepadamu, itu akan menjadi sia-sia. Aku mungkin juga memberikan semuanya kepadamu. Zuawan sangat gembira. Dia tidak berdiri dalam upacara dan menyimpan kepingan giok itu ke dalam dunia agungnya. Mulai sekarang, ikuti saja aku. Isi dari kepingan giok itu, bagaimanapun juga, adalah tempat kematian. Aku akan mengajarimu langkah demi langkah. Aku pasti akan menjadikanmu master ucapan roh terkuat di dunia Heksu, tidak di seluruh seratus wilayah. Pada titik ini, San Lingyun menggosok tangannya dengan gembira dan terkekeh. Zuawan berkata dengan canggung, Guru, saya mungkin tidak bisa belajar dari Anda untuk beberapa waktu. San Lingyun berkacak pinggang dan berkata dengan tidak senang, ada apa denganmu? Mengapa aku menganggapmu begitu menyusahkan? Anda tidak tahu berapa banyak orang di wilayah utama Li Yuan yang ingin saya ajari secara pribadi tetapi tidak punya kesempatan. Sebaliknya, kamu menolakku saat aku berinisiatif mengajarimu. Apakah kamu mencoba membuatku marah? Zuawan tidak punya pilihan lain selain memberitahunya tentang misi sekte yang diterimanya. Apa? Anda ingin pergi ke Gunung Bintang Jatuh? Bukankah kau sedang mencari kematian. San Lingyun menatap Zuawan seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Guru, saya memiliki benda yang sangat penting di Gunung Bintang Jatuh. Saya harus mendapatkannya kembali. Benda itu terkait dengan kultivasi saya di masa depan. Zuawan tersenyum pahit. San Lingyun menjadi tenang dan tidak menegur Zuawan lagi. Kemudian, San Lingyun memeriksa tubuhnya dan mengeluarkan sebuah cincin roh. Dia melemparkannya ke Zuawan tanpa menoleh dan berkata, cincin roh ini berisi semua barang penyelamat yang telah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Aku akan meminjamkannya kepadamu terlebih dahulu. Zuawan, jangan mati di Gunung Bintang Jatuh. Kalau tidak, aku pasti akan menghajarmu sampai mati dalam perjalananku ke dunia bawah. Zuawan mengambil cincin roh dan menatap San Lingyun dengan heran. Dia tidak menyangka San Lingyun tidak akan menghentikannya. Sebaliknya, dia memberinya benda penyelamat. Hati Zuawan dipenuhi rasa syukur. Ia segera membungkuk kepada San Lingyun dan berkata, Terima kasih, Guru, karena telah memenuhi keinginanku. Enyah. Ingatlah untuk kembali lebih awal. Jangan mati di sana. San Lingyun menyilangkan tangannya di depan dada dan memalingkan wajahnya dari Zuawan. Zuawan membungkuk lagi dan berkata, Saya akan pergi sekarang. Dan saya berharap Guru tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang pemagangan saya ini. Zuawan melihat punggung San Lingyun masih menghadapnya, seolah-olah dia masih marah. Dia tersenyum pahit dalam hatinya dan meninggalkan lembah itu. Setelah Zuawan meninggalkan lembah, San Lingyun berbalik dan melihat ke arah lembah yang kosong. Matanya yang besar dipenuhi dengan kekecewaan dan kesepian. Guru sudah pergi, kakak senior sudah pergi, bahkan murid baru pun sudah pergi. Mengapa mereka tidak bisa tinggal dan menemaniku? Mengapa mereka semua harus pergi? San Lingyun bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang besar bergetar dan air mata yang berkilau mengalir turun. Di wajahnya yang halus, ada jejak air mata yang menyedihkan namun indah. 3940 Setelah Zuawan meninggalkan lembah, dia kembali ke gua tempat dia memasuki hutan mantra agung. Tidak ada seorang pun di sekitar. Mungkin tidak ada seorang pun di seluruh Hongu Sengson yang tahu bahwa hutan mantra agung, yang tidak dapat dipecahkan oleh siapapun selama bertahun-tahun, telah dipecahkan oleh murid luar yang tidak dikenal. Setelah beberapa saat, Zuawan kembali ke stasiun Hongu Sengson. Dia pergi ke formasi teleportasi di luar aula misi di Hongu Sengson. Formasi teleportasi itu tingkatnya tinggi. Formasi itu bisa berteleportasi hampir kemana saja di distrik utama Li Yuan. Akan tetapi, biaya penggunaan susunan teleportasi semacam ini bisa dikatakan sangat mengerikan. Tentu saja, jika murid yang menjalankan misi tersebut adalah murid Hongu Sengson, formasi teleportasi akan gratis. Namun, setelah menyelesaikan misi, sekte akan mengambil sebagian dari hadiahnya. Orang yang bertugas menjaga formasi teleportasi adalah seorang lelaki tua berjubah panjang. Token misi Ketika lelaki tua itu melihat Zuawan mengenakan seragam murid luar, dia mengira itu adalah misi tingkat rendah. Karena itu, dia tidak peduli dan dengan dingin meminta token misi dari Zuawan. Ketika Zuawan menyerahkan token misi kepada lelaki tua itu, ekspresi lelaki tua itu berubah. Ia menatap Zuawan dengan aneh. Apakah kamu yakin kamu tidak salah mengambil token misi? Lelaki tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, aku menerima misi tingkat surga. Kata Zuawan dengan tenang. Orang tua itu berkata dengan dingin bahwa token itu kembali ke olah misi dan kembalikan. Ini bukan misi yang bisa diterima oleh murid luar sepertimu. Zuawan mengerutkan kening dan berkata, orang yang bertanggung jawab atas olah misi telah memberiku token misi. Dia telah mengakuiku. Kamu bukan orang yang bertanggung jawab. Mengapa aku harus mengembalikannya? Mata lelaki tua itu menjadi gelap. Ia tidak menyangka bahwa seorang murid biasa akan berani membantahnya. Hal ini membuatnya kehilangan muka. Bahkan aku tidak dapat menyelesaikan misi ini. Aku bahkan mungkin kehilangan nyawaku. Bagaimana mungkin seorang murid luar sepertimu dapat menyelesaikannya? Aku pikir kau sedang mencari kematian. Kata lelaki tua itu dengan dingin. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak sebaik kamu? Hanya karena kamu tidak bisa menyelesaikannya, bukan berarti aku tidak bisa. Zuawan mencibir. Orang tua itu sangat marah. Murid luar ini benar-benar keras kepala. Dia telah membantahnya berkali-kali, membuatnya kehilangan muka. Huff. Dasar orang bodoh yang sombong dan tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, terima saja salah satu jurusku. Kalau kau tidak bisa menerima satu jurusku saja, maka kau tidak perlu melakukan misi ini. Keluar dari sini sekarang juga. Ucap lelaki tua itu dengan geram. Suara lelaki tua itu tidak lembut, dan itu menarik perhatian banyak murid yang lewat. Mereka semua berdiri di dekatnya untuk menonton. Haha, kekuatan tetua teleportasi berada di puncak transformasi yinyang. Murid sekte luar ini bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya. Murid sekte luar ini pasti sudah mati. Mari kita saksikan saja pertunjukannya. Mari kita lihat bagaimana anak ini mati. Sebagian besar murid bersorak gembira. Mereka menunggu Zuowen mempermalukan dirinya sendiri, atau bahkan dibunuh oleh tetua teleportasi. Aku bisa mengalahkan sampah sepertimu hanya dengan satu gerakan. Zuowen menggelengkan kepalanya dan tertawa dingin. Bagus, bagus, bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau mengalahkanku dengan satu pukulan. Orang tua itu sangat marah. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menyerang dengan telapak tangannya dan mengarahkannya ke atas kepala Zuowen. Kekuatan Yin dan Yang yang mengerikan terkondensasi dalam kehampaan dan berubah menjadi telapak tangan hitam dan putih yang menghantam. Zuowen berdiri di tempatnya dan menatap telapak tangan hitam dan putih yang turun. Tiba-tiba, energi Yin dan Yang yang lebih murni meletus dari tubuhnya dan melesat ke langit seperti aliran air yang deras. Telapak tangan hitam dan putih yang besar itu langsung hancur. Mata lelaki tua itu dipenuhi rasa takut. Dia mengerang dan mundur, darah mengalir dari sudut mulutnya. Kamu, kamu benar-benar murid luar. Orang tua itu menatap Zuowen dengan tidak percaya. Kultivasi Zuowen berada pada tahap awal perubahan Yin Yang, tetapi auranya jauh lebih kuat darinya. Sungguh mengerikan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam satu pukulan. Bisakah kau teleport aku pergi sekarang? Zuowen menarik kembali auranya dan menatap dingin ke arah lelaki tua itu. Orang tua itu menganggup kaku, tersenyum pahit, dan mulai mengaktifkan susunan teleportasi. Zuowen memasuki susunan teleportasi. Cahaya putih yang menyala-nyala melingkupinya, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Para murid di sekitar susunan teleportasi tercengang. Murid luar mengalahkan tetua teleportasi dalam satu pukulan, seperti yang dia katakan. Ini membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam mimpi, tetapi kebenaran ada di depan mereka. Banyak murid berbisik-bisik satu sama lain, menanyakan asal usul Zuowen. Sayangnya, tidak ada satupun murid yang hadir mengetahui asal usul Zuowen. Tetua teleportasi itu merasa getir. Ia dikalahkan oleh murid luar di hadapan begitu banyak orang. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar. Namun, dia juga sangat penasaran dengan identitas murid luar ini. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa saja menjadi murid inti sejak lama. Bahkan di antara murid inti, kekuatannya akan berada di peringkat teratas. Di suatu pegunungan yang terjal sekali, tampaklah cahaya putih di puncak gunung. Jika diperhatikan lebih dekat, sebuah vila megah dibangun di puncak gunung. Cahaya yang dipancarkan oleh susunan teleportasi di vila tersebut. Di dalam vila, sekelompok orang berkumpul di sekitar susunan teleportasi. Mereka semua melihat kecemerlangan itu dengan penuh semangat. Haha, misi yang dikeluarkan oleh vila carefree kita akhirnya diterima oleh seseorang. Tampaknya orang yang datang kali ini pastilah murid inti Hongwu Sengson. Pemimpin kelompok orang ini adalah seorang pria tua berambut putih. Ketika dia melihat cahaya itu, wajahnya berseri-seri karena gembira. Misi yang kami berikan didefinisikan sebagai misi tingkat surga. Hanya murid inti Hongwu Sengson yang berani menerimanya. Dengan bantuan murid inti Hongwu Sengson, kita pasti bisa memasuki gunung bintang jatuh dan mendapatkan hati bintang. Di samping lelaki tua itu, seorang lelaki setengah bayar berbaju besi juga tampak penuh senyum. Saat cahaya itu memudar, sebuah sosok terungkap. Sosok itu adalah Zua Wen, yang mengenakan seragam murid luar. Zua Wen menyipitkan matanya dan perlahan membukanya. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia tahu bahwa dia telah diteleportasi ke tujuannya, vila bebas. Orang tua yang hendak menyambutnya melihat seragam Zua Wen dan senyum di wajahnya membeku. Ini karena dia dapat melihat bahwa seragam Zua Wen adalah milik murid luar Hongwu Sengson. Tria parubaya dan yang lainnya juga bingung. Mereka tidak tahu mengapa Hongwu Sengson akan mengirim murid luar ke vila carefree. Senyum lelaki tua itu memudar. Dia melangkah maju untuk menyambutnya dan bertanya, apakah kamu murid di Hongwu Sengson?